Terima kasih. Terima kasih. Raffi denger apa? Elang bilang sama aku Raffi itu denger apa? Waktu itu aku sempat ngobrol sama Papa. Tapi aku rasa aku belum tutup telpon Mel. Dan kayaknya dia denger semuanya. Aku akan kembaliin kamu ke Elang. Aku sendiri yang akan nganterin kamu ke... Kenapa, Raff? Kalau aku mau balikan lagi sama Elang... Aku bisa pergi sendiri. Aku nggak perlu nunggu kamu nganterin aku ke Elang. Mel. Apa kamu pernah pikir... Gimana rasanya jadi aku, Mel? Gimana perasaan aku? Saat aku tahu alasan sebenarnya... Kenapa Elang mau berteman sama aku? Kenapa Elang mau kasih pekerjaan sama aku? Kenapa Elang tidak pernah mau aku sentuh? Semua itu terlalu nyakitin aku, Mel. Aku nggak kuat, Mel. Aku udah mutusin. Aku akan bawa kamu ke... Aku akan nyalahin kamu sama Raya, Mel. Sekarang juga, Mel. Aku nggak akan pergi kemana-mana sekarang. Raya lagi tidur. Selama ini, kamu selalu memberikan kebahagiaan untuk aku dan Raya. Jadi aku mohon, Raff. Izinin aku dan Raya untuk tinggal semalam di sini. Mungkin... Mungkin Melody emang nggak pernah ditakdirkan untuk sama aku. Makanya Elang kembali. Makanya Elang nggak jadi menikah. Mungkin... Aku emang udah ditakdirin buat hidup sendiri. Aku emang udah ditakdirin buat hidup sendiri. Nah, Mel. Mel, Nenek denger kamu ribut sama Raffi. Ini kan yang Nenek pengen. Nenek nyuruh aku untuk memilih salah satu di antara Elang dan Raffi. Saat ini aku masih memilih suami aku, Raffi, Nek. Tapi Raffi bilang... Kalau kebahagiaan aku ada bersama Elang... Makanya Raffi ingin mengembalikan aku ke Elang, Nek. Aku harus berbuat apa sekarang? Kamu harus siap-siap, Nek. Kita harus berangkat sekarang. Sekarang udah waktunya kita pergi dari sini, Nek. Tunggu, Mel. Nenek belum selesai nih baresin bareng-bareng Nenek. Nenek juga gak mau pergi dari rumah ini. Kenapa kamu tegang ngelakuin semua ini ke aku, Nenek, dan Raya, Raffi? Kalau Nenek gak mau ikut... Biar nanti aku nyusul antar Nenek. Kita berangkat duluan aja sama Raya. Tunggu di monggung. Lu mau pergi, Raff? Lu mau kemana, bro? Gue udah mutusin. Gue mau bawa Melodi sama Raya kembali ke Elang. Apa? Lu udah gila ya, Raff? Raff, mendingan lu pikirin dulu. Karena lu udah ngelakuin kesalahan besar, Raff. Lu pasti bakal nyesel kalau ngelakuin semua ini, Raff. Bener, Raff. Iya, bro. Melodi kan sekarang udah milik lu. Lu gak sadar semua itu. Lu semua salah. Dari awal sampai sekarang. Melodi gak pernah jadi milik. Yau lho. Apa yang udah terjadi Raffi tau semuanya tentang aku dan elang Dan aku tau Ini yang elang mau Tapi aku ngerasa Semua ini tuh gak bener Ya Allah Apa yang harus aku lakukan Aku pengen elang bahagia Tapi aku juga gak bisa Nyakitin hatinya Raffi Ya Allah Semoga apa yang aku lakuin ini Bisa kembaliin kebahagiaan Melodi Kalaupun aku harus menderita Itu gak masalah Selama Melodi bahagia Karena aku mencintai dia Raffi tolong berhenti mobilnya Aku pengen muntah Raffi Masuk Masuk Ada apa yang kamu lakukan Saya kesini Elang gak ada disini so Menikah dengan elang Itu adalah keputusan kamu sendiri Tapi suami tante Dia nuduh tante yang memaksa elang Dia menahan elang Dia menahan elang di ayasannya Elang gak boleh pulang kesini Makanya tante minta kamu untuk datang kesini Supaya kamu bisa nemuin elang Tolong bujuk dia untuk pulang son Tante tau persis Aku gak mau menikah dengan elang Jadi Son Tante minta kamu untuk kesana Karena kamu adalah sahabatnya elang Elang pasti mau dengerin kata-kata kamu Tante mohon ya son Tolong ajak elang pulang Raffi Melody Kalian ngapain disini Elang ada son Emang kamu gak tau Elang udah ninggalin rumah ini Dia ninggalin semuanya Semua hal yang berhubungan dengan mamanya Elang ngelakuin semua itu son Elang ngelakuin semua itu son Elang ngelakuin semua itu son Semuanya balik ya Elang ngelakuin semua itu son 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 ah Papa bener-bener nggak nyangka kau pakai-pakai anak seperti ini kenapa aku juga bisa sederhana kan ada apa-apa nggak apa-apa apa jangan bohong sama aku aku tahu persis ekspresi Papa kalau lagi ada masalah ada apa-apa Papa kepikiran sama kata-kata mama kamu Mama kamu bilang kalau Papa punya anak perempuan apa kamu menyerahin melodi ke elang apa udah gila elang sengaja pergi untuk ngebiarin kalian bahagia raf sekarang biarin elang hidup tenang dia udah ngalamin banyak masalah enggak son aku harus ketemu sama elang tolong kasih aku alamat dimana elang tinggal sekarang aku harus nyesahin semua aku emang hebat sekali bisa meyakinkan Sonia elang pasti tidak akan bisa menolak permintaannya Sonia karena apa yang sudah dia lakukan ke Sonia elang pasti akan pulang kesini dan Mbak Rata akan ditinggal sendirian iya elang apa mama belum puas ngancurin hidup orang lain maksud kamu apa mama tahu kan dimana anaknya Papa kenapa mama enggak kasih tahu sama dia kalau memang itu yang cuma mau kamu tanyain ke mama mama akan bisa jawab tapi dengan satu syarat kamu harus pulang ke rumah kenapa anak apa yang dibilang sama mama kamu raf tolong berhenti mobilnya aku pengen muntah raf mel kamu enggak apa-apa aku enggak apa-apa raf tapi kayaknya butuh istirahat di sana kayak ada penginapan kita istirahat di sana dulu ya mbak saya minta dua kamar sebentar ya pak kok dua kamar sih raf sekarang kita lagi enggak di rumah Mel jadi kita enggak perlu pura-pura tidur di satu kamar jadi kuncinya pak ya makasih baik ini kamar kamu Mel kenapa semuanya harus jadi seperti ini kamu udah ngelakuin semuanya buat aku dan raya kamu udah berkorban banyak buat aku tapi kenapa sekarang aku dipaksa untuk ninggalin kamu raf dan kenapa aku berperasangka seperti ini kenapa perasaan aku seperti ini sekarang apa aku mulai jatuh cinta sama kamu rafi dan kalau aja sekarang aku bilang semua kata-kata ini ke kamu kamu masih percaya sama aku maafin aku Mel aku terpaksa ngelakuin semua ini cuma demi kebaikan kamu Bapak ingin kamu sering-sering datang ke sini nengok papa pasti pak aku gak mau kehilangan bapak lagi buat aku bapak lebih dari sekedar orang tua pak ayun papatao mamaka mo itu selalu menginginan sa suatu sebagai timbalbali dia selalu menganggap semua itu ada harganya papa bener-bener gak rela anak kalau harus keliangan kamu enggak pak papa gak akan pernah kehilangan aku mama yang udah kehilangan aku pak untuk selama-lamanya memang aku anak mama tapi itu cuma statusnya aja dan buat aku semua itu gak penting yang paling penting papa bisa ketemu sama anaknya papa iya papa gak amuk kamu cepat pergi dari sini gimana kalau kita makasih yang dulu di sini sonia tadi elang baru aja telfon tante tante bisa gak sih untuk gak ngerusak hidupnya elang bisa gak tante ngebiarin elang untuk ngutusin semuanya sendiri kamu ngomong apa sih son aku udah kasih tau Melody dan Raffi kalau elang ada di yayasan dan aku mohon sama tante tolong jangan ganggu mereka lagi jangan ikut campur biarin mereka bahagia dengan keputusan mereka sendiri Melody mau balik ke elang gak bisa itu gak bisa terjadi gak akan bisa aku tidak akan membiarkan Melody kembali ke elang kalau papa udah ketemu sama anak papa jangan lupain aku ya papa gak mungkin gak mungkin papa merupakan kamu kalau buat papa kamu akan tetap jadi anak papa selamanya jangan lupa kami baik-baik yalah aku pergi lah bapa mbak 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 pesäischen mbak mbak Terima kasih. Melody? Enggak. Itu gak mungkin Melody. Itu pasti cuma ayalan aku. Melody ada di Jakarta, dia gak mungkin ada di sini. Biar aku yang gendong Raya. Bapak Rata? Melody? Saya sempurna sekali bisa ketemu sama Bapak lagi. Melody, Bapak minta maaf. Selama ini kamu banyak menderita karena perbuatan Bu Anggika. Dan Bapak gak bisa melakukan apapun untuk mencegah semua ini. Pak, Bapak gak usah minta maaf. Karena semua ini bukan salahnya Bapak. Boleh saya mengendongnya? Ya Allah. Ya lucu sekali. Wajahnya mirip sama Allah. Nah, Raffi. Bapak minta maaf. Bapak gak bermaksud menyinggung perasaan Raffi. Sedalam apapun perkataan itu menusuk hati saya, Pak. Itu semua memang kenyataannya. Apalang ada, Pak. Kita harus ketemu sama dia. Baru saja dia pergi, dia harus pulang ke rumah. Kalau gitu, kami harus segera menyusul dia, Pak. Mel, ayo kita berangkat. Sebelum gelap. Kalian gak mau istirahat dulu di dalam? Biar saya siapkan makanan dan minuman untuk kalian. Gak usah, Pak. Lain kali aja. Betul, Pak. Kita udah menunda urusan ini terlalu lama. Kita harus cepatnya berangkat. Halo. Palang, baru saja saya mendapat kabar dari salah satu pembantu Bapak. Dia tidak sengaja mendengar percakapan Bu Anggika melalui telepon. Bu Anggika memerintahkan anak buahnya untuk melukai saudara Raffi dan Melodi. Saat ini, mereka dalam perjalanan menuju yayasan di daerah Bandung. Jadi, yang aku lihat tadi memang Melodi. Mel, kamu tenang aja. Sebentar lagi aku akan bawa kamu ketemu sama Allah. Aku janji. Halo. Ko. Lu sama anak-anak tolong jagain nenek ya? Mungkin gue pulangnya bakar. Gak udah telat. Ya. Gak udah. Itu mobil lain tuh. Cepat. Ayo kita pergi. Ayo, Pak. Boleh. 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 Terima kasih. Terima kasih. Sampai kapanpun juga. Aku tidak akan pernah melepasin cincin ini dari jari aku. Aku mau membeluh. Rafi! Mel! Lari, Mel! Lari, Mel! Lari, Mel! Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo Halo Terima kasih telah menonton Mel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Tapi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton